Kitab Kejadian Pasal 18 Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas teri Ketika ia mengangkat mukanya ia melihat tiga orang berdiri di depannya Sesudah dilihatnya mereka ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata Tuanku jika aku telah mendapat kasih tuanku janganlah kiranya lampaui hambamu ini Biarlah diambil air sedikit basulah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini Jawab mereka Perbuatlah seperti yang kau katakan itu Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan sarang serta berkata Segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik Remaslah itu dan buatlah roti bundar Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya Dan memberikannya kepada seorang bujangnya Lalu orang ini segera mengolahnya Kemudian diambilnya dadih dan susu Serta anak lembu yang telah diolah itu Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu Sedang mereka makan Lalu kata mereka kepadanya Dimanakah Sarah istrimu? Jawabnya Di sana Di dalam kemah Dan firmanya Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan Mendapatkan engkau Pada waktu itulah Sarah istrimu Akan mempunyai seorang anak laki-laki Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya Adapun Abram dan Sarah Telah tua dan lanjut umurnya Dan Sarah telah mati haid Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya Katanya Akan berahikah aku Setelah aku sudah layu Sedangkan tuanku sudah tua Lalu Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Mengapakah Sarah tertawa dan berkata Sungguhkah aku akan melahirkan anak Sedangkan aku telah tua Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan Pada waktu yang telah ditetapkan itu Tahun depan Aku akan kembali mendapatkan engkau Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki Lalu Sarah menyangkal Katanya Aku tidak tertawa Sebab ia takut Tetapi Tuhan berfirman Tidak Memang engkau tertawa Lalu Berangkatlah orang-orang itu Dari situ Dan memandang ke arah Sodom Dan Abraham berjalan bersama-sama Dengan mereka Untuk mengantarkan mereka Berpikirlah Tuhan Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham Apa yang hendak kulakukan ini Bukankah sesungguhnya Abraham Akan menjadi bangsa yang besar Serta berkuasa Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi Akan mendapat berkat Sebab aku telah memilih dia Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya Dan kepada keturunannya Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Dengan melakukan kebenaran dan keadilan Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham Apa yang dijanjikannya kepadanya Sesudah itu Berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya Banyak kelukesah orang Tentang Sodom dan Gomorrah Dan sesungguhnya Sangat berat dosanya Baiklah aku turun Untuk melihat Apakah benar-benar mereka Telah berkelakuan Seperti kelukesah orang Yang telah sampai kepadaku Atau tidak Aku hendak mengetahuinya Lalu berpalinglah orang-orang itu Dari situ Dan berjalan ke Sodom Tetapi Abraham masih tetap berdiri Di hadapan Tuhan Abraham datang mendekat Dan berkata Apakah engkau akan Melenyapkan orang benar Bersama-sama dengan orang fasik Bagaimana sekiranya Ada lima puluh orang benar Dalam kota itu Apakah engkau akan Melenyapkan tempat itu Dan tidakkah engkau Mengampuninya Karena kelima puluh orang benar Yang ada di dalamnya itu Jauhlah kiranya Daripadamu Untuk berbuat demikian Membunuh orang benar Bersama dengan orang fasik Sehingga orang benar itu Seolah-olah Sama dengan orang fasik Jauhlah kiranya Yang demikian Daripadamu Masakan hakim Segenap bumi Tidak menghukum Dengan adil Tuhan berfirman Jika ku dapati Lima puluh orang benar Dalam kota Sodom Aku akan mengampuni Seluruh tempat itu Karena mereka Abraham menyahut Sesungguhnya Aku telah memberanikan diri Berkata kepada Tuhan Walaupun aku Degu dan abu Sekiranya Kurang lima orang Dari kelima puluh orang Benar itu Apakah engkau Akan memusnahkan Seluruh kota itu Karena yang lima itu Firmannya Aku tidak memusnahkannya Jika ku dapati Empat puluh lima Di sana Lagi Abraham Melanjutkan perkataannya Kepadanya Sekiranya Empat puluh Didapati di sana Firmannya Aku tidak akan Berbuat demikian Karena yang Empat puluh itu Katanya Janganlah kiranya Tuhan murka Kalau aku berkata Sekali lagi Sekiranya Tiga puluh Didapati di sana Firmannya Aku tidak akan Berbuat demikian Jika ku dapati Tiga puluh Di sana Katanya Sesungguhnya Aku telah Memberanikan diri Berkata kepada Tuhan Sekiranya Dua puluh Didapati di sana Firmannya Aku tidak akan Memusnahkannya Karena yang Dua puluh itu Katanya Janganlah kiranya Tuhan murka Kalau aku Berkata lagi Sekali ini saja Sekiranya Sepuluh Didapati di sana Firmannya Aku tidak akan Memusnahkannya Karena yang Sepuluh itu Lalu Pergilah Tuhan Setelah Ia selesai Berfirman Kepada Abraham Dan Kembalilah Abraham Ketempat tinggalnya Terima kasih